Rumah dua lantai tipe 7075 di Bekasi harganya kurang dari 700 juta. Yuk kita update available unitnya. Terima kasih telah menonton! Untuk di wilayah Bekasi. Lebih tepatnya lagi adalah Babelannya. Kenapa bisa dikatakan terbesar? Ya karena fasilitas yang diberikannya pun juga Alhamdulillah lengkap banget. Namanya kawasan islami. Olahraga-olahraga yang diberikan pun disini fasilitasnya juga olahraga islami. Yaitu ada stable-nya yang dinamakan Solahuddin Al-Ayubi Stable. Ini kita sedang masuk ke area stable-nya nih. Ini gerbang stable-nya. Nah disini juga dekat dengan masjid tentunya. Selain memang ada yang di sebelah, sebelah dalam kawasan ini. Ada juga nanti yang di dalam kawasan ini. Nah ini sekarang kita lihat nih. Ini adalah area stable-nya. Nah jadi olahraganya tuh ada olahraga sunah berkuda. Nah ini untuk tempat latihan berkudanya. Dan olahraga sunah lainnya adalah memanah. Wah seru banget. Yang sudah mulai belajar-belajar berkuda ataupun memanah bisa semakin ahli dalam berkuda dan memanahnya ketika nanti udah tinggal di perumahan islami wilayah Babelan Bekasi ini. Di dalam area stable ini, ini bisa difungsikan juga. Nah karena tidak ada yang sedang latihan berkuda. Jadi difungsikan sebagai tempat latihan memanahnya juga. Tapi ketika nanti dua-duanya sudah aktif, ya ada tempat masing-masing tentunya. Tempat masing-masing yang ini tetap sebagai stable-nya. Untuk area memanahnya nanti ada lokasi tersendiri lagi memang untuk latihan memanahnya. Wah Masya Allah kebayang ya. Ketika nanti anak-anak pulang sekolah atau di sore hari, kegiatannya diisi dengan olahraga-olahraga sunah. Keren banget. Selain fasilitas olahraga sunah yang benar-benar bikin kita tertarik, ya. Ternyata yang diberikan di Rauh Datul Janah Residence ini adalah Rauh Jalan yang sangat besar. Ini posisi gerbang depannya itu hanya 0 km dari Jalan Raya Babelan. Jadi gerbang utamanya itu benar-benar berada di pinggir Jalan Rayanya Babelan. Dan hanya 0 km saja dan gerbang utamanya ada di sana. Ini masuk ke area klasternya nih. Gerbang ini, pagar ini untuk memisahkan antara area umum dengan masuk ke area klaster. Dan setelah masuk ke area klaster, bisa dipisah lagi mau ke area stable, ke area olahraga sunah, atau masuk ke dalam lingkungan huniannya. Terlihat di sini, selamat datang di kawasan islami terbesar di Bekasi. Jadi one gate system, ini hanya ada satu pintu saja, jadi keluar masuk lewatnya dari sini. Ini adalah post security yang akan menjaga 24 jam ketika nanti berada tervilah, sudah semakin banyak yang tinggal di sini. Rauh Jalan yang besar bukan hanya ada di bagian depan saja, tapi begitu masuk ke dalam lingkungan huniannya, tetap diberikan Rauh Jalan yang sangat nyaman, bahkan sampai di bagi dua. Ada jalur untuk masuk dan juga ada jalur untuk keluar. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah jalur in dan yang sebelah sana adalah jalur outnya. Dan di tengah-tengahnya ini sengaja dibuat taman, nanti insya Allah akan dibuat taman yang semakin cantik tentunya. Jadi ketika keluar masuk ke dalam perumahan pun, sudah disambut sama sebuah taman-taman yang cantik, Rauh Jalan yang luas dan nyaman tentunya. Ditambah disambut juga oleh rumah-rumah yang ada di bagian depan ini adalah tipe-tipe besarnya, yang ini Alhamdulillah di blok A ini sudah sold out. Yang tadinya ditawarkan dengan harga yang kurang dari Rp. 900 juta. Dapat rumah sekeren ini, wah Masya Allah. Dan Alhamdulillah karena memang harganya yang masih sangat terjangkau, dan lokasi yang begitu strategis, begitu juga dengan fasilitas yang ditawarkan juga sangat menarik. Akhirnya rumah-rumah tipe besar di sini yang harganya kurang dari Rp. 900 juta sudah habis terjual. Tapi nggak perlu khawatir untuk Bantri Vilah yang pengen rumah dua lantai juga, kita bukakan tipe baru nih. Tipe baru namanya adalah tipe Al-Fatih. Kalau ini adalah tipe Rasya, dengan tipe standarnya adalah Rp. 80.96. Kalau tipe terbaru yang dua lantai di sana, kita buka yang baru, kita tawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi tipenya di Rp. 70.75 dengan harga yang kurang dari Rp. 700 juta. Insya Allah udah cocok banget lah untuk Bantri Vilah yang mungkin masih keluarga baru, atau yang sudah punya anak 2-3 juga Insya Allah masih nyaman. Dan menariknya di sini, di Rauda Tuljanah Residence ini, semua tipe rumahnya boleh custom layoutnya. Seperti rumah yang sedang dibangun, itu yang tipe Rasya. Tipe awalnya adalah Rp. 80.96 dengan luas anak 96. Lalu konsumennya minta custom. Standarnya adalah 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Konsumennya minta custom, menjadi totalnya ada 4 kamar tidur dan ada beberapa kamar mandi. Kamar mandi, tadi saya lupa jumlah kamar mandinya berapa. Nanti Insya Allah kalau sudah jadi, kita akan review juga. Dan Insya Allah kalau tipe Al-Fatihnya pun sudah jadi, nanti akan kita review agar Bantri Vilah semakin yakin untuk membeli rumah di Rauda Tuljanah Residence ini. Rumah yang Insya Allah tanpa riba, tanpa goror, dan juga tanpa zolim. Dan yang menarik lagi, di Rauda Tuljanah Residence ini, juga ditawarkan tipe yang satu lantainya. Tipe yang satu lantainya itu dengan tipe bangunannya adalah 40, luas tanah 75. Jadi kalau luas tanahnya sama seperti luas tanah yang dua lantai, tipe dua lantai 70-75. Nah, yang menariknya lagi, kalau yang tipe satu lantai ini, dia ada desain rumah yang rumah deret tapi nggak dempet. Wah, keren banget. Jadi kita bisa punya akses taman samping, dan biasanya difungsikan sebagai bukaan jendela nantinya. Sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan juga semakin maksimal di area sisi rumah tersebut. Dan kita juga sambil mau mengupdate-nya, terakhir kita ke sini, ini masih belum terlalu luas, pembentukan badan jalannya. Namun saat ini Alhamdulillah sudah semakin luas banget ya. Kalau misalnya yang sudah pernah survei ke sini, silahkan datang lagi ke sini. Bisa dilihat, bisa dibuktikan bahwa, oh iya, ini proyeknya berprogres. Yang berarti, ini benar-benar rekomendasi terbaik, karena selalu menunjukkan progres yang signifikan. Setiap kali kami datang lagi ke sini, datang lagi ke sini, progres rumahnya pun, sudah ada yang bertambah, sudah ada yang naik dinding, Alhamdulillah. Artinya nggak ada yang perlu diregukan lagi untuk memilih perumahan yang berkonsep syariah di wilayah Babelan, Bekasi ini. Nah, saya ingin menyampaikan juga, biasanya banyak yang ngomong, banyak yang komentar, banyak yang bertanya, properti syariah itu bagus sih, bangunannya bagus, terus juga lokasinya juga Alhamdulillah semakin banyak yang bagus, tapi kadang-kadang mereka masih terkendala sama yang namanya, DP-nya harus 30% ya, DP-nya harus mahal ya. Ternyata di sini tidak. Bersiavila bisa halalkan rumah baik yang tipe satu lantai ataupun tipe dua lantai dengan DP 0% aja. Nah, Masya Allah. Dan yang paling penting, walaupun DP-nya 0%, tetap tanpa riba, tanpa goror, dan tanpa zolim. Makanya jangan suka kepancing sama DP-DP 0%, coba digali dulu DP 0%, tapi ternyata ada unsur ribawinya, ada gorornya, ada zolimnya, ya, dapet rumah, tapi dapet juga dosa ribanya. Sayang kan? Jadi mendingan, pastikan pilih di perumahan-perumahan islami yang direkomendasikan oleh rumah halal Indonesia. Bisa DP 0% juga, tapi terhindar dari dosa riba, goror, dan juga zolim. Nah, rumah yang ada di belakang saya ini adalah tipe yang satu lantai, 40 dengan luas tanah 75. Ini yang saya maksud tadi, rumah deret, tapi nggak dempet. Bisa dilihat ini, untuk area fasadnya, depannya, lebarnya ini adalah 7,5, tapi dia memiliki taman samping, baik di sebelah kiri, maupun di sebelah kanan. Jadi, sisi-sisi samping kanan dan kirinya, bisa kita maksimalkan lagi untuk bukaan jendela, atau misalkan pintu mungkin ya, agar sirkulasi udara dan pencahayaannya semakin maksimal di dalam rumah. Sekarang saya sedang berada di dalam rumah, tipe yang satu lantai, yaitu tipe 40 dengan luas tanah 75. Kelihatan ya, rumahnya cakep, ini baru dari area ruang tamu, atau area living roomnya aja, udah mempesona seperti ini. Yang mau tahu detailnya, kita pernah review di video-video sebelumnya, biar nggak susah nyari, langsung aja klik link yang ada di sini. Nah, langsung klik link yang di situ, kita pernah home tour, untuk rumah yang tipe 4075 ini. Bridesa Villa langsung aja disesuaikan dengan rencana anggaran, dan kebutuhan masing-masing, mau yang satu lantai, atau yang dua lantai. Yang satu lantai harganya kurang dari 600 juta, 4075 tipenya. Kalau yang dua lantai, harganya kurang dari 700 juta. Hanya selisih 100 jutaan, tapi Bridesa Villa bisa dapat yang dua lantai. Tapi kalau misalkan memang kemampuannya masih di satu lantai, ya silahkan dipilih dulu aja yang di situ. Yang penting udah dapat dulu, nggak kehabisan. Karena memang rumahnya yang cantik, lokasinya asik, juga banyak promo yang menarik di sini. Dan silahkan dimanfaatkan, disesuaikan dengan rencana anggaran, dan kebutuhan masing-masing. Silahkan langsung survei ke sini, ajak anak-anak, ajak orang tua, ajak juga pasangan tentunya. Namun sebelumnya, hubungi dulu nomor yang tertera di bawah ini, agar Bridesa Villa bisa janjian survei. Dan ketika datang ke sini, bisa langsung didampingi, dan mendapatkan informasi paling valid, dan insya Allah paling update, di Rauda Tuljana Residence ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa langsung di klik aja like-nya, apabila Bridesa Villa menyukai video kita kali ini. Dan jangan lupa di share juga nih, ke orang-orang yang selama ini, mencari hunian yang sesuai dengan syariah, di wilayah Bekasi, lebih tepatnya Bablan, Bekasi. Dan jangan lupa dituliskan juga di kolom komentar, pendapat Bridesa Villa, tentang perumahan islami, yang memiliki fasilitas yang paling lengkap, super lengkap, kawasan islami terbesar, dan cicilannya mulai dari 2 jutaan. Terima kasih banyak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.